Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinastaainu wa'ala umuri dunia wa'ddin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajmain Wa mantabi'ahum bi'isanin ila yaumiddin Asyadu an la ilha ilallah Wahdahu la syarikala wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulu La nabiya wa'dah Para pemirsa TVMU Dan netizen khususnya yang telah Mengirim pertanyaan ke Kami Pada kesempatan Kali ini kita akan Menjelaskan menjawab Beberapa pertanyaan netizen Yang telah diajukan Kepada kami Pertama Ini yang masuk Langsung saja kita bahas Benarkah Nikah beda agama itu Tidak Bermasalah Pertanyaannya Apa ya Mengelitik agak lucu-lucu dikit Benarkah tidak bermasalah Rasanya semua pernikahan itu Pasti ada masalah Apalagi yang Yang beda agama Tapi oke lah Saya akan menjawab Mudah-mudahan Bisa Pertanyaan ini dipahami Dengan jawaban yang Sesuai Saya kira tadinya Pertanyaannya itu Apakah haram atau halal Kan gitu Tapi nanti Soal Masalah atau tidak Itu akan bersentuhan Dengan halal Haram itu Para Pemirsa TVMU Yang dimuliakan Allah Di Al-Quran itu Ada sebuah ayat ini Yang berkaitan dengan Pernikahan Beda Agama Atau Beda keyakinan Di antara para Ulama-ulama Memang ada yang Berbeda pendapat Tapi perbedaan itu Tidak terlalu Apa namanya Terlalu Terlalu tajam Misalnya Allah telah terangkan Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 221 Abu berfirman A'udhu Billahi Minasyaitanirrojim Wala tangkihul Mushrikati Hatta yu'min Wala amatun mu'minatun Khairun Mimushrikati Walau a'jabatkum Wala tungkihul Mushrikina Hatta yu'minu Wala abdun mu'minun Khairun Mimushrik Walau a'jabatkum Ula'ika yada'una Ilan nar Wallahu yadu'ilal jannah Wal maghfirah Bi'idni Wa yubayyinu Ayatihi linnas Sila Allahum Yata zakaron Secara garis besar Artinya Wala tangkihul Mushrikati Hatta yu'min Janganlah Kalian menikahi Perempuan-perempuan Yang syirik Yang musyrik Sampai mereka Beriman Dari